selamat menikmati mungkin untuk membesarkan agama tapi negatifnya nah ini bukan politik baru politik kuno 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad SAW ditawarin persilahkan maka kau jadi raja kami angkat jadi raja di negeri Mekah ini tapi dengan syarat berhenti kau jadi Nabi berhenti kau berdakwah inilah saudara-saudara cara-cara si kapir-kapir ini dalam rangka untuk menjegal perkembangan Islam ini dengan segala macam cara karena dengan kekerasan tidak berhasil embargo ekonomi tidak berhasil ditawarkan takhta harta wanita tidak berhasil akhirnya akhirnya Abu Lahab Abu Jahal menghadapan rapat bagaimana cara untuk membendung gerakan Muhammad ini dalam kitab tafsir Tauberi dijelaskan bahwa dalam rapat itu Iblis ikut hadir berupa manusia Abu Jahal Abu Jahal berkata kami untuk membendung Muhammad dengan segala macam cara gagal dengan kekerasan gagal embargo ekonomi gagal ditawarkan harta ditawarkan tahta ditawarkan wanita gagal satu-satunya kata Abu Jahal pangkap saja Muhammad masukkan penjara yang namanya kriminalisasi Kayi Anwar bukan teori modern sejak dulu sudah biasa kerjaan pemerintah itu menangkapin muso-musonya yang mengeritik itu sudah tabiat lama Nabi Yusuf dikriminalisasi dituduh mau memperkosa istrinya Fir'un padahal istrinya Fir'un yang mau kepada dia masuk penjara tanpa kesalahan Yesus Kristus mati di tiang salib itu kena kriminalisasi keputusan keputusan Raja Yahudi karena dianggap Nabi Isa itu akan merusak agamanya Nabi Musa dan akan merusak Betal Magdes maka dengan tuduhan itu Yesus Kristus harus dibunuh di tiang salib kriminalisasi Nabi Muhammad pun dikriminalisasi kalau Zeman Bung Karno Pak Hamka ditangkap tanpa salah itu tidak heran itu setiuri penguasa teori penguasa yang dolem orang yang mengeritik tangkap masukkan penjara waktu itu Abu Jahal Abu Lahab berkata tangkap saja Muhammad masukkan penjara Iblis berkata pendatatmu pendapatmu sia-sia Muhammad itu bangsa kuris bangsa yang terhormat di negeri Mekah ini kalau anggotanya di penjara tentu dia akan menjaga kehormatan sukunya pasti nanti Muhammad dibela dikeluarkan kalau sudah bangsa kuris berkata apapun saja anda harus taat sia-sia kau tidak ada gunanya kau menangkap Muhammad itu kata Iblis dalam tafsir Taubari kemudian angkat lagi tangan Abu Jahal kalau begitu usir saja Muhammad keluar negeri supaya tidak ada negeri Mekah usir keluar usir ke Jordan usir ke Syria usir ke Yaman yang penting Muhammad jangan ada di negeri Mekah kita usir ke luar negeri apa kata Iblis usulmu berbahaya kalau Muhammad diusir ke luar negeri nanti di luar negeri Muhammad akan berda'wah menyerukan keagamanya kalau pengikutnya dia nanti sudah banyak pasti negara kami akan diserang dari luar negeri bahaya Muhammad diusir ini ini sejarah baca sejarah ini jangan sampai tidak tahu sejarah sejarah bangsanya sejarah agamanya mari kita baca diusir ke luar negeri berbahaya akhirnya Abu Jahal berkata kalau begini caranya bunuh saja Muhammad hari ini Iblis berkata ini pendapat yang benar sudah kau jalankan segala macam cara dengan kekerasan sudah embargo ekonomi sudah dengan cara damai tawarkan harta takhta wanita ditolak di penjara tidak ada gunanya diusir ke luar negeri malah berbahaya satu-satunya bunuh Muhammad ini hari ini ini pendapat yang benar inilah nabi mudahulu penderitaannya jadi nabi pahitnya jadi nabi ngerinya jadi nabi sejauh mana sekarang kau yang kau perjuangkan ini bau digertak penjara saja sudah takut subhanallah 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 ini sejarah akhirnya rumahnya Rasul dikepung oleh bajingan bajingan padang pasir pemuda pemuda padang pasir semua ngepung rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perintah Muhammad keluar kata Abu Jahal potong lehernya jangan dikasih kesempatan Muhammad berbicara lidahnya manis Muhammad keluar jangan boleh bicara langsung potong lehernya tengah malam yang gelap kayak begitu dengan ancaman pembunuhan bagaimana perasaan Nabi Muhammad di dalam rumahnya di luarnya sudah pedang inilah perasaan Nabi Muhammad penderitaan Nabi Muhammad paitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi Nabi lain dengan sukuran mahmud ini perjalanan saya ke Anwar masih lama besok malam saya bicara di Malang dari Malang saya bicara di Magelang dari Magelang saya masih bicara di Purworejo dari Purworejo nanti saya bicara lagi di Temanggung dari Kabupaten Temanggung saya bicara lagi nanti ke Semarang baru Kemis sore saya itu balik ke Jakarta Jumat Sabtu Minggu Senin saya terbang lagi ke Pontianak orang-orang yang diputu dari Pontianak tahu Senin Selasa Reboh Kemis Jumat pagi saya kembali di Jakarta hari Sabtu saya mengadakan peringatan maulid sambil menyongsong bulan suci Ramadan sambil meresmikan dua gedung gedung asrama putri dan gedung rumah Pontianak yang dibangun oleh alumni Darur Rahman dan alumni Asirojiah dua alumni itu beramal membangun sebuah rumah rumah Pontianak yang asalnya sudah mau gagal Kiai Anwar dari Pontianak telpon Pak Kiai yang namanya Kayu Ulen tidak boleh keluar dari Kalimantan di Pelabuhan dijaga ketat karena kayu ini kayu langka ya sudah kalau tidak jadi ya sudah bagaimana kalau dengan kayu yang lain saya bilang tidak usah kalau bukan kayu Ulen nanti paling 10-20 tahun keropos kata saya akhirnya saya coba-coba kirim surat kepada penguasa yang ada di Pontianak sampaikan surat saya ini begitu surat saya disampaikan Alhamdulillah Kayu Ulen boleh keluar dari Kalimantan akhirnya dibangun nanti saya resmikan Insya Allah tanggal 9 Maret kalau dibanding dengan Rasulullah perjuangan sukar makmum tidak 0,001% enggak ada artinya enggak ada artinya apa yang saya kerjakan ini kalau dibanding dengan pengorbanan Rasulullah dan para sahabat bukan bandingannya saya kemana-mana disambut tidur di hotel makan enak tapi Nabi kita berjuang subhanallah subhanallah dengan segala pahitnya di tengah malam yang jelap begitu bu masya Allah bu dalam keadaan ketakutan di ancam pembunuhan dual rumah pedang sudah mengelilingi rumahnya Jibril turun tengah malam ya Rasulullah malam ini kau diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kota Mekah subhanallah bagaimana mau meninggalkan kota Mekah rumahnya dikilingin pedang dan kota Mekah kota yang paling dicintai Rasulullah tentu saja mengapa kota kelahiran beliau beliau dilahirkan di Mekah di beliau mencintai Mekah di tengah tengah beliau mencintai Mekah Allah perintahkan lagi untuk meninggalkan kota Mekah yang ia cintai dalam keadaan dikepung gelap kulita dengan perintah Allah Rasulullah ngambil pasir baca ayat kursi baca kulat bilfalak baca kulat bin nas membaca sebagian ayat dalam surat yasin mereka tertidur Rasulullah keluar dengan ancaman pembunuhan seandainya ada satu yang mendengar Rasulullah keluar Rasulullah pasti dipotong lehernya tengah malam gelap kulita dengan ancaman pembunuhan Rasulullah datang kepada Abu Bakar Siddiq tentu Rasulullah kaget ada apa Rasulullah tengah malam begini kau hai Abu Bakar datang perintah Allah saya dan kau harus meninggalkan kota Mekah malam ini juga Masya Allah apa jawab Abu Bakar ya Rasulullah kalau imin sudah perintah Allah ayo kita tinggalkan kota Mekah Siddiq Abu Bakar tidak memikirkan hartanya Siddiq Abu Bakar tidak memikirkan keluarganya Siddiq Abu Bakar tidak memikirkan rumahnya karena cintanya sama Rasulullah satu-satunya yang mempraktekkan hadis Rasulullah InsyaAllah Abu Bakar Tidak sehingga aku kata Rasulullah lebih dicintai olehnya daripada anaknya daripada hartanya daripada bapaknya dari seluruh manusia yang ada saya tidak melarang bapak mencintai istrinya saya tidak melarang ibu-ibu mencintai suaminya saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai hartanya saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai anaknya tapi kecintaan kepada Islam kecintaan kepada Rasulullah harus berada di atas segala kecintaan yang ada itu baru imannya sempurna ini sabda Rasulullah dipraktekan oleh Abu Bakar tengah malam yang mencekam dengan ketakutan pembunuhan bu Rasulullah dengan Abu Bakar keluar rumah berdua menuju ke Jabal Thor di Jabal Thor dia di Gua Thor Abu Bakar kita istirahat dulu di Gua ini perjalanan kira-kira sudah lima kilometer pagi-pagi Abu Jahal datang langsung yang ditanya mana kepalanya Muhammad mereka menjawab Muhammad belum bangun mustahil Muhammad sebelum subuh sudah ke masjid dibuka pintu Rasulullah tidak ada yang ada Syedina Ali ditanya mana Muhammad saya tidak tahu saya tidur kata Syedina Ali kemudian mengadakan sayembara Abu Jahal dengan pengumuman barang siapa yang menemukan Muhammad mati atau hidup 300 unta 300 unta itu sama dengan 900 kerbau 1 unta harganya 3 kerbau subhanallah mereka berpacu semua karena di padang pasir dan orang tidak banyak ketahuan ada 4 kaki melangkah ini pasti kakinya Muhammad dan Abu Bakar telusuri terus mereka mengadakan tipu muslihat dan Allah yang akan menjawab tipu muslihat mereka Allah perintahkan labah-labah suruh bikin sarang yang rapi Allah perintahkan merpati bertelur pagi-pagi mereka setelah sampai ke guatur semuanya teriak tidak ada orang tidak ada orang buktinya apa itu sarangnya labah-labah tidak robek kalau ada orang mesti robek mereka kembali Abu Bakar berkata ya Rasulullah seandainya mereka melihat ke bawah pasti melihat kepada kita apa kata Rasulullah di dalam Al-Quran idhuma filghur idhukal lelisohibih la taqzan innallaha manah satu-satunya sohabat yang disebut di Quran hanya Abu Bakar Siddiq satu sahabat yang lainnya tidak ada dalam Al-Quran idhukal lelisohibih tadkala keduanya berada di gua idhukal lelisohibih tadkala dia berkata kepada kawannya Abu Bakar la taqzan innallaha manah hai Abu Bakar kau jangan sedih Allah yang bersama kami subhanallah setelah tiga hari mereka reda dalam mencari Muhammad baru Muhammad itu keluar dari gua itu tidak lewat jalan yang biasa dia jelat gunung naik gunung turun gunung naik gunung turun gunung tidak seperti saudara umrah dari Mekah ke Madinah lewat jalan yang lapang tepi laut tapi Rasulullah kalau lewat sini pasti saya ketahuan dan pasti saya dibunuh lewat pegunungan itulah penderitaan Nabi dan pengorbanannya sekarang kita kembali kepada pesantren kita ketika ibu sholat subuh ibu baca kunungan Allahumma adini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barikli fi ma atait wa kini birohmatika syarram akadait pernah kak ibu terpikir apakah anak saya nanti baca kunungan seperti saya atau sudah tidak sholat na'udubillah ketika bapak sholat sujud dengan khusuk subhanah rabbiyal a'la wa bihamdih subhanah rabbiyal a'la wa bihamdih subhanah rabbiyal a'la wa bihamdih pernakah bapak terpikir apakah anak saya nanti sujud seperti saya apakah cucu saya nanti sujud seperti saya atau sudah berobak agama na'udubillah nah untuk kita menjaga anak kita menjaga cucu kita mari kita berkorban alhamdulillah orang-orang sebelum kita bu sudah berkorban bu bapak bapak orang-orang sebelum kita sudah berkorban sehingga kita tidak jadi korban mengapa kita tidak jadi korban karena orang sebelum kita berkorban para ulama berkorban yang kaya berkorban ada yang jual sawah untuk bangun masjid ada yang mewakafkan tanahnya saya yakin 99% tanah masjid di Indonesia ini tidak ada yang beli semuanya tanah wakaf termasuk pondok-pondok pesantren yang ada ini insyaallah 90% tanah wakaf termasuk saya di Jakarta hamba Allah yang bernama Al-Marhum Bapak Haji Abdul Rohman merelakan sebagian tanahnya untuk pondok pesantren saya dikasih 3.500 meter untuk pondok pesantren yang tanahnya harganya per meternya ketika itu 45 juta berapa puluh miliar itu harganya mereka berani berkorban sehingga kita tidak jadi korban mengapa kita tidak jadi korban karena orang-orang sebelum kita berkorban oleh sebab itu ibu bapak sekarang dituntut untuk berkorban untuk siapa bapak berkorban untuk anak cucu kita nanti supaya tetap beragama islam ahli sunnah wal jamaah sehingga kita nanti di akhirat kita dengan anak cucu kita kumpul di dalam surga karena ahli sunnah wal jamaah untuk menjaga anak kita ini hendaknya kita serang berkorban ibu berani berkorban bapak harus berani berkorban kalau ibu tiap hari belanja ada lebihnya 2 ribu simpen di kotak 5 ribu simpen di kotak jumat pagi dibuka katakan ada 20 ribu selama 7 hari katakan satu hari 3 ribu 10 ribu titipkan sama suaminya pak ini hari-hari jumat pak saya titip 10 ribu pak letakkan di kotak masjid itu pak itu yang akan saya nikmati nanti di kuburan pada saat bapak tidak bisa bela saya anak saya tidak bisa bela saya saya berada di kuburan satu-satunya pak 10 ribu yang saya letakkan di tromol masjid inilah yang akan menghibur saya nanti di kuburan hei perempuan denger gak kupingnya perempuan bu 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 matanya melotot dipanggil gak nyawut tempat saya bu maaf bu tempat saya bu kalau matanya melotot dipanggil tidak nyawut itu namanya ikan asin cukup gereng melak matanya gereng lah ini bu rosloh bersabda orang yang berotak orang yang berakal orang yang berotak itulah mereka orang yang berbuat untuk nanti setelah mati itu namanya otaknya hidup bukan hanya berbuat sekarang tapi buruk tonton nanti setelah mati dengan memasukkan duit 10 ribu dalam kotak masjid ibu akan menikmati nikmat itu nanti di kuburan pada saat tidak ada lagi yang bisa bela di kuburan bu suaminya gak bisa bela anaknya gak bisa bela satu-satunya yang akan menghibur ibu duit 10 ribu yang dimasukkan ke terumul masjid tiap jumat itu bapak-bapak seluruhnya kalau ingin jadi orang yang mulia muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah kalau saudara memuliakan apa atau siapa yang dimuliakan oleh Allah insyaallah sudah menjadi orang yang mulia diantaranya saudara setiap hari jumat mesti mendengar kata-kata hadis hari jumat hari yang dimuliakan oleh Allah mari kita muliakan dengan apa memuliakan hari jumat hai perokok perokok khususnya tolong kepada semua umat islam yang merokok tolong hari jumat berhenti merokok uang rokoknya kasih masjid 20 ribu 30 ribu uang rokok satu bungkus kau bakar sia-sia duitnya kalau hari jumat berhenti merokok sabtu merokok minggu merokok senin merokok selasa merokok rebuh merokok kemis merokok jumat berhenti merokok hormati hari jumat uang rokoknya kasih masjid hai umat islam kalau kau hari jumat memasukkan duit di kota masjid seribu dua ribu hai umat islam kau jangan merasa beramal ketika kau masukkan duit dua ribu ke kota masjid itu kau sedang menghina agamamu kamu tidak menghargai agamamu kamu menghina agamamu dua ribu merasa beramal kolol ukur dengan kekakayaanmu jangan menghina agamamu hargai agamamu pergi ke kebun binatang di wanukromu mungkin kartisnya bisa lima puluh ribu bisa dua puluh lima ribu masuk di kebun binatang yang dilihat cuman monyet masuk masjid seribu dua ribu dimana otak kamu kepakai pakai otak maaf kalau saya kasar demi islam saya tidak tahu kasar demi islam kita umat islam wajib menghidupkan islam supaya islam hidup perlu biaya setiap orang yang mengucapkan ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah wajib membiayai islam selamat 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 menikmati